Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Dari ma channel channel yang senang dia semenemani teman-teman semua dalam belajar P3K Oke teman-teman ini bagian dua ya untuk kumpulan soal P3K kompetensi teknis untuk guru SD kita sudah buatkan rakumannya untuk bagian dua kemarin kita sudah buat bagian satu durasi dua jam itu ya kita kumpulkan karena memang terlalu panjang ya nanti silakan simak teman-teman ini bagian dua kita sudah kumpulkan juga soalnya nanti juga agak panjang sekali ya Jadi teman-teman mohon untuk bersabar ya dan memang dalam belajar itu sabar waktu durasinya panjang modalnya banyak harus nonton banyak video gitu ya Oke silahkan simak pembahasannya berikut ini ya kita mulai saja Bacalah puisi dibawah ini buat apa berkain batik kalau tidak berselendang buat apa berwajah cantik kalau tidak sembahyang nah puisi tersebut tergolong jendri puisi apa apakah modern reformasi lama kontemporal atau baru kita lihat ya teman-teman berdasarkan ciri-cirinya Hai itu kan ciri-ciri pantun ya teman-teman dari mana kita tahu ciri-ciri pantun kita lihat itu ada baiknya ini ada empat gitu ya kemudian cajaknya bentuknya api-api batik selendeng cantik sembahyang itu sampai cajaknya ia ia gitu ya jadi bersajak yang itu berarti cajaknya api-api gitu ya yang kemudian baris pertama dan kedua itu sampiran isinya di baris ke-34 itu pas tepat isinya setiap baris terdiri dari 8-12 bukata berarti ini positif bahwa puisi yang ada di soal itu jenisnya adalah pantun nah pantun itu termasuk dari jenis puisi lama nah pusi lama contohnya yang pantun gulindang seloka talibun syair karmina ini berarti bentuknya adalah puisi lama jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang c berikutnya data banyak siswa yang memperoleh nilai usbn lebih dari atau sama dengan 8 dari 2 SD di suatu kota disajikan diagram berikut nah itu ya jadi kita akan cari rata-rata pertanyaannya apa selisih hasil perolehnya rata-rata kedua sekolah rata-rata kedua sekolah berarti kita cari rata-rata masing-masing sekolah nah dilihat itu yang biru itu nilai 8 yang merah itu nilai 9 dan yang hijau itu nilai 10 Oke kita hitung rata-rata yang sekolah yang pertama itu yang nilainya 8 ada 10 nilai 9 ada 65 nilai 10 ada 25 maka kita tinggal hitung 8 kali 10 965 10 kali 25 dibagi dengan banyaknya siswa itu ada 10 65 dan 25 kalau dihitung itu 80 8 kali 10 80 9 kali 65 585 10 kali 25 250 pembaginya adalah 100 teman-teman jadi totalnya adalah 915 per 100 jawabannya adalah 9,15 gitu ya teman-teman ya kemudian rata-rata untuk siswa SD yang kedua itu yang nilainya 8 adalah 10 15 yang nilainya 9 ada 45 yang nilainya 10 ada 20 berarti jumlah peserta didiknya 15 45 20 ya kalau kita hitung 8 ke 15 120 9 kali 45 adalah 405 10 kali 2 20 kan berarti 15 tambah 45 ditambah 20 jawabannya 80 berarti kalau kita totalkan itu 120 tambah 405 tambah 200 itu 725 kita bagi dengan 80 ketemunya 9,06 nah berarti selisihnya berapa selisihnya tinggal kita kurangkan saja yang besar kurangi kecil 9,15 dikurangi 9,06 ketemunya 0,09 dan opsinya tidak ada nah karena opsinya tidak ada itu saya juga tahu itu dalam pengelolaan yang pembuat soal itu mungkin kelirunya di rata-rata SD 2 rata-rata SD 2 itu mungkin jumlah siswanya dianggap 100 maka 7,25 kalau kita hitungkan 9,15 dikurangi 7,25 itu 1,9 gitu ya teman-teman ya itu kesalahan dari pihak pembuat atau pengembang soal jadi kalau ada soal seperti ini lagi ya teman-teman itu positif tidak ada jawabannya tapi kalau disuruh memilih maka jawaban yang paling tepat ya opsi D berikutnya bacalah kutipan teks cerita di bawah ini pesan baginda kepada anaknya hai anakku hati-hati engkau jangan tergoda oleh harta sebab engkau akan menyesal kalau ajal telah mendatang ya kejujuran lebih berharga dan mulia daripada segalanya gitu ya pelajaran yang dapat dipetik dari kutipan teks di atas adalah yang mana biasanya itu untuk teks itu pelajaran itu diambilnya dari kalimat-kalimat akhir gitu ya nah kita lihat harta yang harus dijaga dengan baik ini bukan pesan baginda pada anaknya juga bukan gitu ya kejujuran lebih mulia dan berharga ini benar ya harta lebih mulia dan menggoda anda anak yang sombong hartanya banyak harta tidak ya jadi jawaban yang paling benar adalah opsi C next berikutnya perhatikan soal di bawah ini perhatikan contoh kegiatan yang bisa dilakukan peserta diri dalam memujudkan sikap bela negara pada level kognitif gitu ya contoh soal tersebut berada pada level kognitif apa apakah kreasi penalaran evaluasi pengetahuan aplikasi kita lihat ya satu persatu ya berikan contoh kegiatan contoh kegiatan ini kan berarti bentuknya pengamalan ya pengamalan itu setara dengan menentukan atau melakukan menentukan atau melakukan itu masuk di yang mana pada taksonomi belum kita lihat ya jadi C1 itu mengingat itu mengambil kepengetahuan yang relevan dari ingatan kata kerjanya biasanya mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, menyebutkan, menulis C2 itu memahami itu kata kerja yang biasa digunakan menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan C3 mengaplikasi itu menggunakan prosedur itu kata kerjanya biasanya menggunakan, mendemonstrasikan, mengulustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan kalau C4 itu menganalisa itu kata kerja yang relevan itu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan C5 itu evaluasi itu kata kerja operasionalnya ini kan membuat keputusan ya membuat keputusan itu biasanya menyimpulkan evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan C6 itu mencipta itu menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola baru itu berarti mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dan lain-lain nah tadi kita sudah mengingat bahwa ini tadi adalah menentukan atau melakukan bentuknya pengalaman maka ini masuknya di C3 aplikasi ya, jadi jawabannya adalah mengaplikasi berikutnya mana di antara pernyataan dibanding yang merupakan indikator kunci indikator kunci itu harus berarti harus sama ya harus sama dengan stratanya KD-nya menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa ini KKO-nya KKO-nya adalah menganalisis tadi kita sudah belajar ini ya ini ini berarti KKO menganalisis itu masuknya di C4 mana yang C4 kita lihat mengklasifikasi opsi A dilihat teman-teman mengklasifikasi klasifikasi itu masuknya C2 ya kemudian menjelaskan itu juga C2 tadi makanya teman-teman minta untuk menghafalkan itu merasionalkan merasionalkan ini masuknya C4 mengidentifikasi ini masuknya di C2 menjelaskan juga C2 jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi ini merasionalkan ini ya next di dalam proses pembelajaran para peserta didik dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data membuat dugaan ini ada dugaan mencoba-coba atau trial and error mencari menemukan keteraturan pola mengeneralisasi menyusun rumus beserta bentuk umum membuktikan benar tidaknya dugaan ini ada kata-kata hipotesis kemudian kemudian menemukan 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 itu berarti pembelajarannya ada dua yang menemukan itu ada dua yaitu pembelajaran discovery dan inquiry ini masuknya di behavioristik atau humanistik atau cognitivistik atau konstruktivitis atau cybernetic nah kita pahami satu persatu ya ini kalau konstruktivitik itu menyusun konsep nah menyusun konsep itu yang menemukan konsep itu sama paham yang konstruktivistik itu ada inquiry dan discovery itu masuk di konstruktivistik kalau bioferistik tadi ya hubungannya dengan stimulus respon kalau cognitivistik itu membahami tahap perkembangan peserta didi menggunakan metode pembelajarannya sesuai kalau humanistik itu fokusnya di ekspresi diri dan aktualisasi jadi jawaban yang paling tepat karena ini menyusun menemukan sendiri maka ini masuknya di konstruktivistik gitu ya teman-teman berikutnya ketika peserta didi diminta untuk menyebutkan tumbuhan yang ada di sekolah kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan yang apa ini menyebutkan menyebutkan tumbuhan yang ada di sekolah apakah faktual pencatual prosedural metakognitif atau kognitif kita pahami bahwa rana kognitif itu pada dimensi pengetahuan ini kalau faktual itu hubungannya dengan terminologi atau istilah bisa istilah bisa nama-nama objek detail elemen ini bisa menyangkut peristiwa simbol atau angka kalau konsentual itu yang lebih komplek terorganisasi misalkan klasifikasi kategori teori prinsip model struktur dan lain-lain kalau prosedural itu bagaimana melakukan sesuatu ya ini biasanya algoritmik teknik metode model kalau metakognitif itu kesadaran seseorang bagaimana belajar menilai kesukaran waktu masalah kemudian mengamati tingkah pemahaman dirinya kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk tujuan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri itu maksudnya di metakognitif kembali ke tadi peserta didik minta menyebutkan nama tumbuhan nama tumbuhan itu berarti maksudnya di terminologi maksudnya di istilah nama-nama objek jadi ini maksudnya di faktual jadi jawabannya adalah faktual apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi maka strategi yang digunakan guru adalah kita sudah pernah bahas ini jadi keterampilan tingkat tinggi itu tidak memandang levelnya C1, C2, C3, C4, C5, C6 memulainya tidak berdasarkan levelnya tapi diarahkan menuju ke C4, C5, C6 menuju jadi ini tetap kalau tidak belum siap maka tetap harus dilaksanakan jadi jawaban yang paling tepat adalah yang di sini tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik dan seterusnya sebuah kubus memiliki volume 64 cm kubik apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang dua kalinya maka luas permukaan kubus berapa kita yang diketahui adalah volume volume-nya adalah R x R x R rumusnya jadi R x R x R itu 64 maka R-nya adalah berapa R-nya berarti 8 R-nya berarti 4 6 x 2 R x 2 R itu luas setelah karena diperpanjang 2 kali jadi 2 R 2 R tadi kan R rusuknya kalau diperpanjang 2 kali 2 R rumus luas itu kan 6 x sisi x sisi sisi-sisi-nya berarti 2 R x 2 R jadi nilainya 24 R kuadrat atau R R 24 x R-nya tadi 4 kan R pangkat 3 kan 64 jadi R-nya kan 4 jadi 24 x 4 x 4 ketemunya 24 x 16 hasilnya adalah hasilnya adalah 384 tadi belum saya sampaikan ya bahwa R-nya itu ketemu 4 itu dari situ R pangkat 3 64 maka R-nya adalah akar 3 dari 64 nilainya 4 kan itu R-nya tadi ketemu 4 dari situ ya teman-teman jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C berikutnya perhatikan gambar berdasarkan gambar di atas pernyataan di bawah ini yang benar ini ada gambar mobil yang menabrak pohon mobil yang menabrak pohon apakah mobil bisa berubah bentuknya karena pohon yang ditabraknya terlalu keras tidak ya kalau mobil menabrak pohon penyok itu hubungannya dengan gaya berarti kita fokusnya ke gaya opsi yang ada gaya yang mana ini opsi C tidak ada opsi B ada opsi D tidak ada hubungannya dengan gaya opsi E ada gaya berarti kalau tidak jawabannya kalau tidak B ya E kita analisis ya mobil bisa berubah bentuknya karena gaya yang diberikan pada mobil melebihi kekuatan bahan betul ini betul mobil bisa berubah bentuknya karena gaya yang diberikan tidak benar nah ini ini salah ya jadi jawaban yang paling benar adalah opsi B berikutnya gaya belajar peserta didik dalam suatu kelas sangat beragam ada visual auditory genestetik namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak konvensional klasikal agar dapat memenai ketiga gaya tersebut maka guru harus menemukan ceramah itu ceramah itu berarti auditory ya diskusi itu juga auditory tanya jawab itu audio auditory maksudnya auditory semua program audio itu auditory buku itu visual modul visual berarti audio dan visual modul buku powerpoint ini tiga-tiganya adalah visual media komunikasi pembelajaran media komik komik itu visual tanya jawab itu auditory buku itu visual jadi visual dan auditory yang ini audio video percobaan ini tiga-tiganya adalah audio video visual atau kinestetik jadi jawabannya yang paling tepat yang membackup tiga-tiganya adalah yang opsi terakhir ini hubungan gaya terhadap posisi benda ditunjukkan oleh gambar yang mana ini kalau gaya posisi gaya terhadap posisi gaya terhadap posisi itu berarti opsi yang gaya dorong ya teman-teman itu merubah posisi mana yang merupakan gaya dorong itu yang opsi T dan U ini gaya dorong ya ini dua-duanya termasuk gaya dorong oke next kinestetermasuk anak yang cepat belajar yang cepat belajar prestasi belajarnya hampir pada semua bidang studi di atas KKM namun kinest sering mendapat nilai di bawah KKM pada bidang studi menggambar keterampilan dan materi pelajaran menulis jadi banyak yang di atas KKM tapi juga mendapat nilai di bawah KKM pada studi gambar keterampilan dan menulis menulis berdasarkan identifikasi faktor ini yang menyebabkan apa kira-kira apakah sikap negatif terdekat keterampilan dan menggambar apakah kemampuan motor galus yang belum berkembang dengan baik apakah tingkat keterdasan intelektual kalau intelektual tidak ya karena prestasinya itu anak termasuk anak yang cepat belajar jadi intelektualnya bagus kurang menyukai mata pelajaran menggambar dan bahasa itu juga tidak saya kira juga bukan karena itu mendapat nilai di bawah KKM pada bidang studi menggambar keterampilan dan menulis tidak ada fasilitas yang cocok bagi kina untuk belajar nah ini yang berhubungan dengan ini berarti hitungannya adalah bakat karena bakat ini yang paling cocok adalah opsi yang ini bakat hubungannya ya opsi yang opsi yang B kita bahas saja dimulai dari nomor 1 berikut ini beberapa organ manusia paru-paru jantung membuluh limpa trachea vena porta hepatica nah organ yang menyusun sistem transportasi adalah apakah nomor 234 135 235 123 atau 345 nah kita akan belajar dulu organ-organ yang berperan dalam sistem transportasi organ transportasi manusia itu ada satu darah dua pembuluh darah itu ada dua ya pembuluh arteri dan pembuluh vena dan pembuluh kapilar ada tiga ya kemudian masing-masing dari pembuluh arteri pembuluh vena kapilar itu ada namanya masing-masing misalkan arteri coronaria arteri kava vena kava dan lain-lain termasuk vena hepatica kemudian yang tiga organ yang paling vital adalah jantung tujuannya untuk memempa darah ke seluruh tubuh gerakan otot jantung merupakan gerak tak sadar dikendalikan oleh sum-sum lanjutan kemudian terdiri dari serambi kanan serambi kiri bilik kanan dan bilik kiri yang keempat itu ada selain sistem transportasi yang darah itu juga ada sistem limfatik dimana sistem limfatik itu sekumpulan jaringan dan organ yang membantu membersihkan tubuh dari racun dan apapun yang berbahaya terhadap tubuh termasuk mikroorganisme jahat nah pembuluh limfa pada dasarnya adalah saluran yang membawa cairan jelas atau bening atau keputih-putihan yang disebut getah bening nah cairan ini memasuki pembuluh dengan cara berdifusi ke dalam kapilar limfa kecil yang terdiri dari kapilar sistem kardiovaskular jadi ada darah pembuluh darah jantung dan limfa berarti kita bisa jawab ini yang ada hubungannya dengan sistem transportasi jantung pembuluh limfa dan vena portaipatika vena portaipatika itu bagian dari pembuluh darah kalau trachea itu sama dengan tenggoroan itu organ respirasi atau organ pernafasan paru-paru juga organ pernafasan jadi jawaban yang paling tepat adalah yang 2 3 5 nomor 2 teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan pada aktivitas berpikir menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat perserta didik itu sendiri merupakan aliran dari teori apa apakah kognitivistik atau humanistik cybernetik behavioristik atau konstruktivistik oke kita akan bahas satu persatu teori-teori ini ya yang pertama adalah behavioristik itu artinya teori belajar yang menekankan pada stimulus respon mudah mengingatnya kalau behavioristik itu stimulus respon kemudian kalau kognitivistik itu memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik menggunakan metode pembelajaran dengan tahapan tersebut kemudian yang ketiga ada teori humanistik atau humanisme ini menunjukkan kebebasan setiap individu dalam memahami materi memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri proses aktualisasi dan mengat ekspresikan diri selama proses membelajarnya itu ada kata utamanya atau idenya adalah aktualisasi ekspresi itu ciri khas dari humanistik kemudian kalau konstruktivistik itu kegiatan belajar di mana aktivitas berpikir menyusun konsep memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari dan paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri nah masing-masing dari teori belajar ini punya apa namanya ya juga berlaku di Indonesia punya model-modelnya contoh model discovery learning itu berarti masuk dalam kategori konstruktivistik gitu ya nah pada soal itu menyusun konsep memberi makna berpikir aktif itu sama ya kalau pokoknya kalau menyusun konsep itu urusannya dengan konstruktivistik jadi jawaban yang paling tepat adalah yang next berikutnya ada soal seperti ini teman-teman ada dua lingkaran kemudian masing-masing bersinggungan di bagian luar itu ada persegi panjang nah perhatikan gambar di atas gambar di atas adalah sebuah persegi panjang A, B, C, D ya kelihatan ya yang di dalamnya terdapat lingkaran P dan Q oke yang saling bersinggungan dan menyingkung sisi persegi panjang A, B, C, D jika panjang jari-jari lingkaran P adalah 7 maka luas persegi panjang A, B, C, D adalah titik-titik opsi A itu 392 opsi P 84 opsi C 98 opsi D 154 opsi E 308 cm persegi oke kita akan bahasnya kita gambarkan dulu seperti ini kemudian coba teman-teman lihat ini ya ini kan juga jari-jari ya jari-jari kalau kita taruh ke bawah seperti ini kemudian yang ini nah kita taruh ke bawah juga seperti ini ya ini kita taruh ke bawah sini kemudian ini kita taruh ke bawah sini O jadi panjang D, C atau panjang dari persegi panjang itu kan 4 4 jari-jari ya teman-teman ya jadi panjangnya adalah 4 jari-jari ya 7 x 4 28 kan gitu ya kemudian kita hitung lebarnya lihat ini teman-teman nah ini ini dan ini ya kan ada 2 jari-jari ya berarti lebarnya 2 jari-jari ya 7 x 2 ketemunya kan 14 ya maka luasnya bisa teman-teman hitung luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar gitu ya panjangnya adalah 28 lebarnya adalah 14 jadi 28 x 14 8 x 4 yang 2 berarti ekornya 2 jawabannya adalah 392 nah jawaban yang paling tepat adalah opsi A next berikutnya ada gambar segitiga teman-teman ya ada gambar segitiga kemudian disitu ada sudutnya 30 derajat 60 derajat dan 90 derajat atau siku-siku kemudian ada angkanya 1, 2, dan akar 3 perhatikan gambar di bawah ini nilai sin dari 30, 60, 90 ditunjukkan pada gambar di atas adalah yang berapa-berapa-berapa opsi A, B, C, D, E itu dilihat di sendiri ya oke teman-teman kita akan lihat ini nah ini segitiganya saya gambar disini ya kemudian kita harus paham ini sisi miringnya sisi miring adalah sisi yang tidak bersentuhan dengan sudut siku-siku ya tidak bersentuhan dengan sudut siku-siku oke sisi miring ini pengetahuan tentang sisi miring ini penting untuk menunjukkan sin kostan ya penting sekali kemudian yang namanya sinus atau sin itu adalah sisi di depannya dibagi sisi miring sisi depan bagi sisi miring sisi depan itu yang mana coba sisi depan itu ya sisi yang tidak berhubungan langsung dengan sudut yang persangkutan contohnya ini sudut 30 sin 30 sisi depannya yang mana ini sisi depan ya kalau yang bawahnya itu berarti sisi samping jadi 1 sisi miringnya adalah 2 jadi sin 30 adalah jawabannya setengah gitu ya kemudian sin 60 sudut 60 itu ya sisi depan persisi miring karena sin itu rumusnya sisi depan persisi miring depannya 60 yang mana ini ini ya kan berarti akar 3 per 2 ini kalau kita tulis dalam bentuk lain kan jadi setengah akar 3 kemudian kalau sin 90 tidak bisa digambar secara langsung nilainya adalah 1 jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang setengah setengah akar 3 1 selain rumus tadi ya teman-teman ini saya sajikan tabel untuk teman-teman itu belajar sin cost sin cost ya utamanya sin cost sudut-sudut istimewa jadi teman-teman tidak perlu menghitung seperti tadi kalau memahami sudut-sudut istimewa misalkan sudut 0 derajat itu sinnya 0 costnya 1 sudut 30 itu sinnya setengah costnya setengah akar 3 sudut 45 itu sinnya setengah akar 2 yang costnya setengah akar 2 juga kalau sin 60 itu setengah akar 3 costnya adalah setengah jadi kebalikannya sin ke bawah dari 0 sampai 90 itu berarti sama dengan cost ke atas dari 90 ke 0 itu sama kan tinggal dibalik jadi mengawalkan sindang cost seperti itu ini penting nanti untuk teman-teman kalau disediakan soal yang sudutnya berbeda misalkan 45 dan berapa jadi nanti teman-teman bisa segera mengerjakan tanpa membuat perhitungan penting sekali silahkan teman-teman catat yang bagian ini next berikutnya ada 2 orang ya gambarnya seperti itu dia dan atar itu berlari mengelilingi lapangan jaraknya 5 km dalam waktu masing-masing itu ya masing-masing itu kalau dia itu 30 menit 1 putaran kalau atar itu 45 menit 1 putaran keduanya berlari dari tempat yang sama tapi arahnya berlawanan nanti ketemunya di sebelah mana setelah berapa menit opsinya 18, 16, 22 20, dan 24 bagaimana cara mengerjakan seperti ini sudah saya buatkan rumus sistemewa ini sama dengan 2 pompa yang bekerja bersama itu kasusnya sama sebenarnya 2 pompa yang bekerja sama dan banyak lagi yang penting itu ada 2 yang bekerja bersama-sama waktunya berapa kita berikan rumus sederhana teman-teman kalau ada yang satunya 30 menit yang satunya 45 menit maka waktunya itu tinggal yang atas itu dikalikan yang bawah ditambah sederhana sekali mengingatnya semudah itu jadi yang atas kita kalikan yang bawah kita jumlahkan 30 x 45 itu kita tulis saja seperti itu karena yakin bahwa soal-soal ini soal yang cantik artinya nanti bisa dicoret bisa disederhanakan 30 x 45 itu 75 75 dan 45 bisa disederhanakan masing-masing bagi 15 45 x 15 itu 3 75 x 15 kan 5 kemudian 5 dan 30 kita bisa disederhanakan kita coret kalau dicoret disini nanti takutnya teman-teman kalau mencatat atau apa itu mengganggu jadi kita tidak buatkan coretannya 30 x 5 kan 6 jadi jawabannya adalah 6 x 3 kan gitu ya 6 x 3 nilainya adalah 18 maka waktu mereka berpapasan adalah 18 menit oke next berikutnya pembentukan jakarta raya menurut teori Big Bang didasarkan pada asumsi bahwa alam semestani berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami titik-titik-titik opsi A ledakan desa dan mengembang opsi B membuat pembentukan atom-atom hidrogen dan ilium opsi C perubahan materi secara terus-menerus dan statis opsi D gaya gravitasi antar materi dan planet kemudian opsi E ledakan disertai dengan penyusutan batuan nah teman-teman kita juga sudah tahu ya Big Bang itu hubungannya dengan ledakan jadi kalau tidak opsi A ya opsi E lalu yang mana yang benar opsi A atau opsi E kita akan buat teorinya seperti ini bacaannya ya teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh George Lemeter ya seorang kosmolog asal Begia tahun 1920 menurutnya alam semesta ini mulanya berasal dari gumpulan super atom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil sangat kecil itu mendekati 0 ya masa 0 gumpulan itu semakin lama semakin memadat dan puanas kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isinya dari alam semesta jadi ya itu sama dengan teori Big Bang ini sama dengan teori penciptaan Big Bang melepaskan jumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang jadi alam semesta ini mengembang ya teman-teman membentuk menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang jadi intinya itu adalah ledakan kemudian mengembang jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang lanjut ya teman-teman untuk soal berikutnya cermati topik artikel ilmiah berikut topiknya perbaikan mental remaja kemudian kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah apakah remaja banyak sekali memerlukan perhatian orang tua di sekitarnya opsi B banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mental remaja opsi C remaja adalah kelompok anak-anak yang beranjak ke usia pancaroba banyak orang tua yang tidak memahami tabiat anak remaja kemudian yang opsi E itu dewasa ini banyak remaja rusak mentalnya disebabkan oleh berbagai faktor oke teman-teman kita akan bahas dulu jadi kalimat latar belakang itu harus memuat masalah jadi ini dalam makalah hubungannya dengan makalah atau karya tulis itu yang bagian depan pendahuluan itu ada latar belakang latar belakang itu harus memuat masalah lalu masalah itu apa masalah itu adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan jadi apa yang diinginkan dengan kondisi yang ada kondisi yang ada dengan harapan atau cita-cita kemudian gini karena kita belajarnya ini adalah topik perbaikan mental lalu masalah apa yang terjadi dari topik perbaikan mental masalahnya apa kira-kira kalau perbaikan mental ya tentu saja kalau perbaikan mental itu berarti masalahnya mental remaja kan tidak baik atau rusak gitu kan ya teman-teman ya jadi masalahnya mental yang rusak nah opsi mana yang menggambarkan mental yang rusak opsi A B C D ini yang ada mental remaja rusak itu di opsi E ya dewasa ini banyak remaja rusak mentalnya gitu ya teman-teman jadi begitu cara menjawab mencari latar belakang harus menentukan masalahnya sesuai topik gitu ya opsi D juga ada masalah ya banyak orang tua yang tidak memahami tabiat anak remaja tapi topiknya harusnya tidak ini jadi mungkin yang D itu topiknya harusnya begini pemahaman orang tua terhadap tabiat anaknya kan gitu ya topiknya begitu karena topik kita adalah perbaikan mental maka opsi yang paling cocok adalah opsi yang E next berikutnya pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari dan 36 bekerja nah setelah dikerjakan 12 hari kemudian dihentikan selama 2 hari jika kemampuan bekerja setiap pekerja dianggap sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu banyak pekerja tambahan yang diperlukan berapa 16, 14, 12, 20, atau 18 nah teman-teman coba perhatikan ini ini ada kasus pembangunan gedung itu harusnya itu dikerjakan 20 hari selesai gitu ya saya terangkan tentang ini dulu ya jadi 36 bekerja itu kalau bekerja utuh itu 20 hari harusnya selesai ternyata tidak berjalan sesuai rencana ternyata baru bekerja 12 hari harus libur 2 hari kemudian baru bekerja lagi gitu ya teman-teman nah kalau ada kasus seperti ini ada waktu yang berhenti atau ditunda pekerjaannya selama beberapa hari maka teman-teman saya buatkan rumus cerdasnya ini solutif sekali ya kita buatkan rumus cerdasnya kalau ada kasus seperti ini maka gunakan rumus ini gitu ya teman-teman pekerja mula-mula pertambahan pekerja sama dengan sisa waktu per waktu berhenti gitu silahkan teman-teman hafalkan pekerja mula-mula pertambahan pekerja sama dengan sisa waktu per waktu berhenti atau berhenti gitu ya pekerja mula-mulanya kan ada 36 tambahan pekerja yang akan kita cari kemudian sisa waktunya berapa kalau bekerja 20 hari sudah dikerjakan 12 hari berhenti 2 hari masih berapa hari itu sisa waktu waktu berhentinya berapa kalau yang terakhir berarti pekerja mula-mulanya kan 36 tambahan pekerja yang ditanyakan sisa waktunya berarti 20 hari dikurangi 12 hari dikurangi 2 hari waktu berhentinya 2 hari silahkan 36 20 dikurangi 12 8 kurangi 2 6 jadi 36 per X sama dengan 6 per 2 untuk menentukan X teman-teman harus lihat itu silangannya silangannya dengan X yang silangan dengan X itu kan angka 6 maka angka 6 harus di bawah berarti 36 kali 2 per 6 nah 36 dibagi 6 kan bisa teman-teman 36 bagi 6 kan ketemunya 6 jadi X nya adalah 6 kali 2 jawabannya adalah berapa 12 jadi tambahan pekerjaan mudah sekali jawabannya langsung angka 12 tidak usah terlalu banyak berpikir kalau ada kasus seperti ini kerjakan gitu ya oke next perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada tarap operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal atau kata-kata saja atau ceramah saja gitu ya proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media apa grafis gambar benda nyata poster cetak nah teman-teman kan tahu ya tahapannya juga namanya operasional konkret jadi benda-bendanya harus benda konkret yang paling bagus apa jadi perkembangan peserta didik sekolah dasar itu pada tarap operasional konkret itu peserta didik akan cenderung lebih mudah dalam belajar jika menggunakan media pembelajaran yang memanipulasi benda nyata secara langsung gitu ya melakukan manipulasi benda nyata atau berinteraksi dengan benda nyata secara langsung jadi jawaban yang paling tepat adalah benda nyata next berikutnya bacalah ilustrasi di bawah ini Malik H menulis sebuah puisi tentang masa pandemi corona yang ia rasakan selama ini setiap ia menulis puisi setelah ia menulis puisi kemudian puisi tersebut ia bacakan di depan kelas berdasarkan ilustrasi di atas kegiatan tersebut termasuk kegiatan apresiasi apakah produktif emotif dedaktif reseptif atau analitis nah ini ketika di LMS itu jawabannya adalah emotif teman-teman tapi saya mencoba untuk menjawab sesuai dengan teori yang ada jadi kita tidak bodoh-bodoh amat kalau disajikan seperti itu kita ikut-ikutan kita harus mulai berpikir ini jawaban yang di LMS itu benar apa salah kita harus cari sendiri sesuai dengan literasi yang kita punya jadi ada dua pendekatan atau apresiasi dalam karya sastra itu ada dua yaitu apresiasi reseptif dan apresiasi produktif apresiasi reseptif itu apa teman-teman jadi apresiasi reseptif itu caranya dilakukan dengan membaca mendengarkan menyaksikan pementasan drama atau puisi atau yang lain itu namanya apresiasi sastra secara reseptif jadi pada soal seperti ini ini kan tadi yang membaca ya bacakan di depan plasma jawabannya harusnya reseptif nah pendekatan reseptif itu dibagi menjadi tiga jadi cara cara dalam berapresiasi secara reseptif itu ada tiga yang pertama apresiasi emotif ini ya jadi pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk mampu menemukan menikmati ini pembaca ya menemukan menikmati nilai keindahan jadi pendekatan lewat keindahan atau estetis baik dari bentuk maupun isinya jadi cara dalam apresiasi reseptif itu yang pertama adalah pendekatan emotif yang menemukan keindahan segi bentuk dan isinya kemudian yang kedua ada pendekatan didaktis itu mengantarkan pembaca untuk memperoleh berbagai amanah dari misalnya disini adalah puisi jadi amanah dari puisi apa itu termasuk bagian dari pendekatan reseptif kemudian yang ketiga adalah pendekatan analitis ini pendekatan yang berupaya membantu pembaca memahami gagasan jadi ada tiga ya pendekatan reseptif itu ada tiga ini cara dalam mendekati pendekatan reseptif atau apresiasi reseptif itu ada tiga pendekatan emotif yang menekankan pada bagaimana cara pembaca dalam memahami keindahan karya sastra baik puisi dan lain-lain ditinjau dari isi dan bentuknya kemudian kalau mendekatan didaktis ini bagaimana pembaca memperoleh manfaat amanah petua dan lain-lain dari karya sastra yang ketiga adalah bagaimana pembaca itu memahami memahami gagasan yang diinginkan oleh penulis misalkan gitu ya kemudian yang kedua adalah apresiasi produktif apa itu apresiasi produktif nah mudahnya begini jadi apresiasi produktif itu ada dua yaitu paraprase artinya merupakan salah satu keterampilan meningkatkan apresiasi siswa yang menuliskan kembali dengan bahasa sendiri dari sebuah karya sastra misalkan puisi itu ya kemudian pendekatan analitis itu penarapan pendekatan secara produktif nah sebelum siswa diberikan tugas menulis puisi siswa dibelajarkan tentang unsur-unsur instriksik puisi duluan ini termasuk pendekatan produktif gitu ya belajar melakukan paraprase dan belajar melakukan analisis jadi pada jawaban kalau ia setelah menulis itu membaca di depan kelas jawabannya yang paling tepat adalah apresiasi reseptif kemudian yang berikutnya unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks belajar mengajar guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjadi dua arah ini disebut apa apakah saluran dan media pesan atau message penyandian ulang atau decoding kemudian yang penyandian atau decoding yang pengiriman atau komunikator kita akan bahas satu persatu jadi dalam komunikasi itu ada beberapa unsur yang pertama itu pengirim atau komunikator ini dalam hal ini adalah konteks belajar mengajar guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjadi komunikasi dua arah sama ya dengan soalnya kemudian kalau penyandian atau encoding penyandian itu encoding itu proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud pesan yang ada dalam benak hatinya menjadi simbol-simbol suara tulisan gerak tubuh bentuk lainnya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan next pesan atau message nya adalah informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol kemudian saluran atau media itu adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol yang dilewatkan dari komunikator ke komunikan kemudian kalau penyandian ulang atau decoding itu adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterprestasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna itulah unsur-unsur dari komunikasi jadi jawaban yang tepat untuk narasi soal yang di atas komunikasi dua arah itu tentu saja jawabannya yang paling tepat adalah E pengirim atau komunikator berikutnya Pak Danu membeli 15 kaleng ngoli mesin yang berkapasitas 3,75 liter seharga 2.250.000 oli tersebut dijual lejaran untuk layanan ganti sepeda motor jika setiap sepeda motor memerlukan oli mesin sebanyak 1.4 liter yang dikenakan biayanya 60.000 rupiah banyak keuntungan yang diperoleh Pak Danu berapa opsi A 375.000 opsi B 500.000 opsi C 450.000 opsi D 400.000 dan opsi E 475.000 oke kita akan bahas ini ya teman-teman pertama teman-teman harus menentukan ini volume total yang dibeli volume total yang dibeli itu ada 15 kaleng masing-masing ada 3,75 liter kan gitu berarti 15 kita kalikan 3,75 hasilnya adalah 56,25 liter gitu ya teman-teman ya gitu kemudian teman-teman bisa lihat itu kan satu motornya itu 1,4 liter ini kita akan menentukan banyaknya motornya banyak motor yang untuk menghabiskan 56,25 liter ini ya volume satu kendaraan volume oli untuk satu kendaraan itu kan 1,4 liter itu diketahui ya kemudian berarti banyaknya kendaraan berapa dengan mudah kita bisa bagi ya volume oli total itu kan 56,25 kemudian untuk mengisi satu kendaraan itu 1,4 liter satu motor itu 1,4 liter maka 56,25 kita bagi 1,4 itu kan 1,25 ya teman-teman jadi 56,25 kita bagi 1,25 jawabannya adalah 45 kendaraan silahkan teman-teman cek perhitungannya gitu ya jadi banyaknya kendaraan adalah 45 kendaraan oke kalau banyak kendaraan sudah ketemu kita bisa menghitung total penjualannya kan 1 kendaraan itu 60 ribu ada 45 kendaraan berarti 45 x 60 ribu jawabannya adalah 2,7 juta nah itu total penjualannya kemudian pembeliannya tadi kan 2,250,000 jadi kan untungnya kelihatan harga jual kita kurangi harga beli 2,7 juta kita kurangi dengan 2,250,000 ketemunya adalah 450,000 jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C next berikutnya langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti pemilihan isi penataan isi pembuatan diagram dan lain-lain nah pernyataan di atas merupakan bagian dari strategi apa apakah pembuktian pemecahan masalah penyampaian pengolahan atau pengorganisasian nah kita mengingat ini kan langkah-langkah ini kelihatannya seperti langkah-langkah discovery learning karena ada pembuktian dan pengolahan kita lihat langkah-langkah dari discovery learning panjang sekali ya dari pemberian rangsangan itu peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi kemudian langkah kedua ada pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement itu permasalahan kemudian dibuat hipotesis jadi hipotesis itu ada di langkah kedua kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data ini pada tahap ini ini menjawab untuk menjawab pertanyaan siswa itu mengumpulkan berbagai data atau mengoleksi atau collection ya informasi-informasi yang relevan membaca mengamati diskusi wawancara dari narasumber melakukan uji coba sendiri dan sebagainya ini proses pengumpulan data kemudian setelah data diperoleh lanjut ke langkah berikutnya yaitu mengolah data mengolah data itu dari hasil yang dikumpulkan tadi di tahap pengumpulan data kemudian semua informasi dari hasil bacaan dan sebagainya tadi kemudian diolah diacak diklasifikasi di tabulasi tabulasi itu contohnya diagram tadi ya dibuat diagram kemudian yang lain-lain dihitung kemudian tertentu ditafsirkan kemudian tahap pembuktian itu memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis kemudian baru ditarik kesimpulan yang tahap akhirnya itu berdasarkan hasil verifikasi atau membuktian kemudian dirumuskan prinsip-prinsip yang menjadi generalisasi itu ya berarti teman-teman proses yang tadi dibuat diagram dan lain-lain itu masuknya di sini proses pengolahan data jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D next berikutnya diantara bangun-bangun segitiga di bawah ini yang tidak memiliki simetri lipat adalah apakah segitiga siku-siku segitiga lancip segitiga sebarang segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi nah kita akan cari semua kemungkinan yang bisa digunakan untuk simetri lipat kita mulai dari segitiga siku-siku ini segitiga siku-siku ya teman-teman ya jika kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya itu panjangnya sama maka kita bisa menentukan siku-sikunya ini simetri lipatnya ini ya simetri lipatnya ini jadi segitiga siku-siku apakah memiliki simetri lipat ada jika ini kan ada jikanya ya jika panjang sisi kaki-kakinya itu sama oke gitu ya jadi kemungkinan segitiga siku-siku itu masih bisa kemudian segitiga lancip segitiga lancip itu bentuknya seperti ini ya ada simetri lipatnya ada coba kita lihat ini ya kalau dilipat itu tepat gitu ya memasang tepat jadi segitiga lancip masuk kemudian kalau segitiga sebarang segitiga sebarang itu jika tiga sisinya itu berbeda semua seperti ini gitu ya maka bagaimana kita menentukan simetri lipatnya tidak ada ya jadi memang tidak ada segitiga sebarang itu tidak ada simetri lipatnya kemudian berikutnya itu segitiga sama kaki sama kaki ini ya kakinya sama bentuknya hampir sama dengan segitiga lancip kalau lancip tadi memang saya buat seperti sama kaki pasti punya seperti ini kemudian kalau sama sisi apalagi ini sama sisi tiga sisinya sama semua berarti ini juga ada jadi jawaban mana yang tidak memiliki simetri lipat maka jawaban yang paling tepat adalah segitiga sebarang next berikutnya ada gambar ada gambar sekelompok orang itu menaiki apa itu ya perahu perahu dari karet perahu karet nah pertanyaan yang cocok jika ada simulasi soal seperti ini apa apakah mengapa manusia menyukai hobi tersebut menjelaskan fungsi alat transportasi air C sebutkan dua contoh alat transportasi air D kapan alat transportasi tersebut digunakan E jelaskan manfaat alat transportasi air teman-teman ini kan jenisnya adalah hots jadi teman-teman nanti kalau ada soal-soal gambar itu usahakan pilih jawaban yang hots juga hots itu apa hots itu jika memenuhi C4 C5 C6 coba kita analisa satu per satu ya kata yang opsian dilihat itu mengapa itu menunjukkan kita itu harus menganalisis suatu alasan menganalisis alasan mencari alasan proses pencarian alasan ini termasuk kategori analisis C4 jadi C4 menganalisis itu pertanyaannya seperti mengapa itu ya bagaimana itu opsi yang menunjukkan karakter C4 atau analisis kemudian kalau jelaskan jelaskan itu masuk di pemahaman pemahaman C2 C2 jelaskan identifikasi identifikasi kelompokkan itu pertanyaan yang mengarahkan pada proses pemahaman C2 sebutkan itu C1 teman-teman itu proses mengingat sebutkan kapan dimana itu C1 ya teman-temannya ini kapan juga ini mengingat C1 jelaskan juga maksudnya pemahaman di C2 jadi mana yang menunjukkan pertanyaan yang hot yang masuk pada kategori C4 C5 C6 opsi yang tempat adalah opsi yang A next berikutnya bacalah teks di bawah ini malam ini indah sekali di langit bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram awal dingin menusuk kulit sesekali tertinggal suara jangkrik burung malam dan kelelawar mengusik sepinya malam angin berhembus pelan dan tenang karakteristik teks di atas termasuk dalam siri pengembangan paragraf apakah eksposisi deskritif persuasif naratif atau eksplanasi kita harus paham satu-satunya paham karakteristik dari masing-masing opsi pilihan gandanya supaya teman-teman bisa jawab itu yang soalnya kita akan bahas satu-persatu teman-teman kita tunggu dulu kita masukkan ke yang pertama kita belajar tentang teks deskripsi itu karakteristiknya seperti apa atau ciri-cirinya apa sih untuk teks deskripsi yang pertama itu penggambarannya dilakukan melibatkan panca indera misalkan mata, telinga, mendengar dan lain-lain kemudian menjelaskan ciri-ciri fisik objek ukuran warna keadaan dan lain-lain pembaca dapat ikut mendengar melihat atau merasakan objek jadi diarahkan seperti itu kemudian memberikan gambaran tentang suatu benda itu juga termasuk teks deskripsi kemudian yang kedua adalah teks eksposisi bagaimana ciri-ciri teks eksposisi jadi definisinya teks eksposisi itu apa itu artinya karangan yang menjelaskan atau memaparkan pendapat gagasan keyakinan yang memerlukan fakta jadi itu pembuatan gagasan karangan yang berisi pendapat atau gagasan tapi diperkuat dengan fakta bisa angka statistik peta grafis dan lain-lain tapi kalau teks eksposisi itu tidak berniat untuk mempengaruhi pembaca kalau teks argumentatif lawannya eksposisi itu ya temannya eksposisi itu argumentasi kalau eksposisi itu isinya pendapat gagasan butuh fakta angka statistik dan lain-lain tapi tidak mempengaruhi kalau argumentasi itu mempengaruhi inginnya pengaruhi tujuan dari teks eksposisi itu memberikan informasi atau keterangan tanpa memaksa orang lain menerima gagasan atau informasi tersebut cirinya seperti apa cirinya yang pertama itu informasi ditulis singkat padat akurat mudah dimengerti seperti di koran kemudian gaya penulisannya menggunakan jenis teks persuatif informatif kemudian ditulis menggunakan bahasa baku karena ini resmi seperti di koran surat kabar dan lain-lain itu ya itu resmi kemudian penulisan informasi itu objektif fakta berdasarkan bukti tidak memihak informasi yang dijabarkan dengan data-data yang akurat dengan sumber terpercaya sebagai pendukung tulisan fakta yang ditulis dipakai sebagai alat kontribusi dan konkretisasi kemudian yang ketiga adalah teks eksplanasi itu adalah karangan yang isinya tentang fenomena ini belajarnya biasanya fenomena alam dan sosial misalkan itu adalah contohnya teks eksplanasi tentang banjir tentang kenagalan remaja itu bisa masuk ke teks eksplanasi contoh sebab kemakasih tidak ada lain-lainnya contoh teks eksplanasi tadi kita sudah bahas itu cirinya apa informasi yang dimuat itu isinya adalah fakta kemudian yang dibahas adalah fenomena keilmuan atau berhubungan dengan pengetahuan sosial alam kemudian sifatnya informatif tidak berusaha mempengaruhi membaca juga menggunakan kata penanda urutan ada urutannya langkah-langkahnya sebab akibat dan lain-lain kemudian fokus pada hal-hal umum generik bukan partisipan manusia misalkan tsunami banjir gempa hujan dan lain-lain itu masuknya di teks eksplanasi kemudian kalau teks naratif apa cirinya teks narasi itu isinya peristiwanya nyata imajinatif bisa nyata bisa imajinatif atau gabungan dari keduanya kemudian teks naratif itu terdiri dari beberapa paragraf dan tiap paragraf menceritakan suatu peristiwa dengan alur yang sangat menarik kemudian teks naratif itu disusun teks naratif itu kronologinya urutan waktunya harus tersedia harus ada kemudian terdapat konflik yang menarik kemudian mengandung amat untuk pembacanya itu jenis teks naratif kita bisa jawab malam ini indah sekali di langit bintang-bintang bergedap berdip memancarkan cahaya berarti indera yang ada kita merasa bahwa kita juga ikut melihat di bintang langit berkelap kelepet kemudian hawa dingin berarti kita gunakan indera perabah kita menusuk kulit kemudian sesekali terdengar suara jangkrik itu ada indera lagi telinga kita burung malam lelawar mengusik sepinya malam ini berarti ada hubungannya dengan panca indera berarti jawabannya ini tadi yang berhubungan dengan pelibatan panca indera menggambarkan suatu objek itu masuknya di teks deskriptif jawabannya yang paling tepat teks deskriptif next perhatikan gambar berikut ada yang pertama itu gambar skrup skrup atau murbaut kemudian gambar kedua itu gambar kapak gambar ketiga itu gambar apa itu namanya ya apa itu alat dorongan yang digunakan untuk mengangkut benda itu namanya lupa saya kemudian yang keempat itu ada paku yang dicabut menggunakan palu atau ya palu sekelompok sekelompok pesawat sederhana yang sejenis bidang miring yang mana yang bidang miring teman-teman 342312 atau 41 atau 42 kita harus paham ya jadi pesawat sederhana itu kita bagi menjadi tiga teman-teman ya ada pengungkit ada bidang miring dan katrol teman-teman harus membedakan mana itu pengungkit mana bidang miring mana katrol kita belajar dari pengungkit dulu contoh-contoh pengungkit itu yang mana ini pengungkit misalkan ini seperti ini memindahkan benda kemudian menggunakan tuas kemudian dikasih tumpuan kemudian ini ini tadi dorongan namanya apa ya lupa itu jenisnya juga pengungkit teman-teman kemudian ini jungkat-jungkit yang anak kecil anak TK itu juga menggunakan prinsip pengungkit kemudian gunting itu juga pengungkit itu teman-teman hafalkan saja yang berhubungan dengan keseharian kemudian yang kedua itu tentang bidang miring bidang miring itu contohnya ini nah skrup itu juga termasuk menggunakan bidang miring kemudian tangga itu juga bidang miring kita tidak tuliskan disitu tangga yang dibuat memutar belak-belak memutar itu juga bidang miring pisau itu dengan menggunakan bidang miring katrol sekarang yang katrol pesawat yang ketiga adalah katrol contohnya mana ini katrol pasti sudah paham jadi opsi yang cocok yang menggunakan bidang miring harusnya skrup dan pisau yang jenis dengan skrup pisau yang mana tentu saja jawabannya yang ini 1 dan 2 skrup 1 kemudian 2 itu kapak dengan menggunakan bidang miring opsi yang ketiga itu jenisnya pengungkit opsi keempat itu jenisnya juga pengungkit jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi C berikutnya bacalah kutipan cerita di bawah ini mengapa pagi ini waktu sangat kacau ucap induk gagak ia lalu segera mencari anaknya namun ia tidak menemukannya ia pun kembali ke sarang cemas dan sedih menjadi satu kutipan cerita di atas termasuk dalam bagian apakah evaluasi amanat resolusi komplikasi atau orientasi kita harus pahami dulu ya struktur struktur texture pen itu meliputi abstrak orientasi komplikasi evaluasi resolusi dan koda pahami ini teman-teman supaya paham jadi kalau abstrak itu inti cerita atau sifatnya opsional artinya sebuah texture pen itu bisa saja tidak ada abstraknya kedua adalah orientasi ini merupakan pengenalan lantar cerita jadi mula-mulanya itu orientasi ada proses mula kalimat itu ada orientasinya biasanya waktu, ruang dan situasi kejadian cerita dalam cerpen kemudian menuju ke komplikasi itu kalau dalam gunung itu pada lerengnya menuju ke puncak merupakan urutan sebuah kejadian dihubungkan dengan sebab akibat di sini nanti ada berbagai konflik muncul berbagai konflik mulai bermunculan ini tahap komplikasi kemudian ada evaluasi ini proses pemecahan masalah dari sebuah cerpen setelah konflik kemudian ada evaluasi kemudian resolusi dari konflik tadi kemudian diungkap pengungkapan konflik terjadi pada sebuah cerpen kemudian ada koda ini koda ini bagian penutup bagian akhir biasanya isinya adalah ada semacam manfaat ada amanat disitu bisa diambil dari pembacanya pembelajaran yang bisa diambil dari pembaca sifatnya juga opsional kadang cerpen tidak ada kodanya beberapa cerpen juga tidak ada kodanya itu struktur teks cerpen seperti itu ada abstrak orientasi komplikasi evaluasi resolusi dan kode berarti kita bisa jawab ini mengapa bagi ini waktu sangat kacau ini berarti mulai ada konflik mencari anaknya namun tidak menemukannya ia pun kembali ke sarang cermah sedih ini berarti proses ada masalah pertama mulai tumbuh konflik karena mulai tumbuh konflik maka jawaban yang paling tepat adalah komplikasi itu ya teman-teman oke sekian dulu untuk pembahasan kali ini semoga dengan pembahasan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua dan tetap semangat belajar cek usia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh